Halo teman-teman Anugrah Sports, kembali lagi di Youtube channel Anugrah Sports Hari ini kembali lagi dengan kita Liatin kalian raket lagi Nah, hari ini saya mau liatin kalian untuk raket dari merek tetangga sebelah yaitu Malaysia Yaitu mereknya APAK Nah, dari sininya kalian sudah kelihatan ya Nah, apa yang saya mau liatin kalian hari ini yaitu APAK Feather WT55 Nah, ini Warnanya macam-macam ya Untuk warnanya yang saya punya ini Punya abu-abu biru Hitam Merah, hitam orange, ada warna merah juga kita punya Nah, apa yang menarik dari raket ini Untuk yang menarik itu adalah beratnya Di beratnya Karena dia di shaftnya kalau kalian bisa lihat Ini weightnya dia tulis Di angka 58 Averagenya ya Plus minus 2 gram Terus dia panjangan 6.70 Balance pointnya 335 Kira-kira segitu Jadi Ini raket ringan yang head heavy Istilahnya kita overview nya kayak gitulah Nah, untuk beratnya sendiri Apa betul 58 gram betul-betul Nanti kita bakal cek di akhir video Jadi kalian jangan skip Kita lihat dulu sampai akhir Untuk ini Ini disininya tulisannya 8U Jadi ini kalau dia menggolongkan Ini masuk ke 8U ya teman-teman ya Ini masuk ke 8U Tapi tulisannya G2 Saya nggak tahu sih Kalau G di Apak ini Satuannya gimana Tapi kalau di Yone kan Harusnya tambah besar Gripnya tambah kecil Maksudnya satuannya kayak G5 G6 nya lebih besar Lebih kecil Maksud saya kayak gitu Kalau di Apak kayaknya Nggak seperti itu Soalnya G2 nya saya lihat nih Pegangannya kecil banget nih teman-teman Pegangannya kecil banget nih Ini nggak dikasih grip Dari sananya Jadi kalian langsung Pakai grip yang agak tebal boleh Kalau kalian suka yang tipis Pakai gripnya boleh juga Nah Ini bahannya juga sudah bukan kayu ya Untuk pegangannya Terus ini juga sudah nyambung Jadi dia nggak ada Apa Maksud saya kayak gini nih Nah Kayak gini kan Ada Apa ya namanya Sambungannya Kalau ini kan Sudah nggak ada sambungan Langsung Ya Nah Terus disininya juga Saya lihatin Di shaftnya ini juga ada beda Disini lebih besar Jadi kayak lebih Untuk hitam mungkin nggak kelihatan Saya bakal lihatin yang warna abu-abu Nah Dari sini kecil Disininya nanti Agak besar dikit Bisa kelihatan ya teman-teman ya Nah Jadi memang di bagian sininya ini Lebih runcing Nah Terus bentuk kepala juga Untuk speed ya Kalau saya bilang nih Kepalanya Lebih lancip dia Kayak gini bos Bentuk Kepalanya Oke Langsung aja teman-teman Kita bakal Ukur beratnya Bener nggak sih Dia memang betul di 58 Kalau di 58 Harusnya dia diukur Sekitar paling parah 60 Kalau nggak ya Sekitar 56 Gitu Jadi untuk kalian yang Suka rakyat ringan Boleh salah satu pilihan Ini budget lah Ini harganya murah Nggak mungkin mahal-mahal Kayak gini nih Nih kalau Flexibility nya rakyat-rakyat Kayak gini Menurut saya masih fleksibel Semuanya Rata-rata fleksibel nih Kalau dibanding Nestor Masih lebih fleksibel Yang ini Nestor punyanya Max Bolt ya Nah Bagus-bagus kok juga Terima kasih teman-teman ya Nah teman-teman Ini kita Mulai Babak pengukuran Nah Ini kita ukur 60 gram Jadi masih oke ya Jadi dia kayaknya Memang lebih atas 2 gram Dari Yang tulisan di chefnya 58 Itu masih oke 60 61 itu biasanya masih oke Ini 60 juga Yang kedua Saya ukur Ini 60 juga Jadi yang ketiga Juga 60 Kita ukur yang terakhir nih 60 gram 60 gram juga ya teman-teman Yang terakhir ini Jadi memang Rakyat ini kayaknya 60 graman Ya terima kasih teman-teman Sudah nonton videonya Jangan lupa like Comment Dan yang Jangan lupa juga Subscribe juga teman-teman Terima kasih Zain Terima kasih telah menonton!